Oke, kembali lagi bersama saya, Stephen, dari Mido Watchers Indonesia. Hari ini saya akan coba memperkenalkan koleksi yang spesial dari Mido, yaitu Ocean Star Tribute, 75 tahun. Mari saya kupas satu persatu feature dari Mido Ocean Star 75th Anniversary. Pertama kali kita akan kupas dari kacanya dulu. Kacanya ini dari safir. Kemudian dari casingnya. Dari casingnya ini terbuat dari stainless steel 316L, seperti ini. Jadi yang kita ketahui, besi 316L ini adalah stainless steel yang memang sudah anti-alergi, karena juga dipakai di dunia medis. Untuk diameternya sendiri, diameternya ini sebesar 40,55 mm. Jadi sangat pas untuk orang yang tangannya, tangan orang Asia itu sendiri. Jadi Ocean Star ini memang diciptakan untuk digunakan di aktivitas yang berhubungan dengan aktivitas luar. Dari namanya sendiri sudah Ocean Star, jadi memang ini cocok untuk digunakan pada saat kita beraktivitas untuk kegiatan olahraga di air. Contohnya, selanjutnya kita akan bahas adalah dari bracelet-nya. Kalau kita lihat sendiri, bracelet-nya ini sangat lentur. Jadi tidak kaku, tidak kaku di tangan. Jadi untuk, jadi akan kalau misalnya kita pakai, akan sangat pas di tangan. Dan untuk keseluruhan sendiri dari bracelet-nya dan dari casing-nya, ini terbuat dari stainless steel 316L. Selanjutnya yang saya akan bahas adalah dari pengaitnya. Kalau kita lihat sendiri, ini pengaitnya. Karena jam ini memang diciptakan untuk diving, jadi pengaitnya sendiri juga bisa di-expand. Seperti ini. Jadi sangat mudah. Karena ini memang dipakai untuk di baju selam. Ya, seperti ini. Oke, selanjutnya yang kita akan bahas adalah dari back case-nya. Nah, karena seri ini adalah Middle Ocean Star, ya. Di back case ini sangat spesial karena terukir ada logo dari bintang laut Ocean Star. Ya, untuk menandakan bahwa memang ini berhubungan dengan dunia laut. Ya, selanjutnya yang kita akan bahas adalah dari mesinnya. Ya, mesinnya dari Middle Ocean Star. Mesin Middle Ocean Star sudah memakai mesin kaliber 80 dari ETA. Ya, untuk power storage sendiri sudah 80 jam. Jadi bisa tahan 3,5 hari. Jadi untuk yang memang pribadi, yang memang aktivitasnya sangat luar biasa. Ya, dengan daya tahan 3,5 hari ini sangat cocok. Karena kalau misalnya kita kerja hari Jumat, dan kemudian Sabtu Minggu kita gak mau memakai jam ini. Untuk hari Senin kita masih bisa memakai jam ini dan tidak perlu di-setel ulang. Fitur lainnya yang saya akan bahas adalah dari bezel-nya itu sendiri. Ya, karena memang jam ini diperuntukkan untuk kegiatan diving. Makanya dilengkapi dengan bezel seperti ini. Ya, diving bezel. Untuk menyetelnya sendiri sangat gampang. Ya, acuannya adalah dari jarum menit. Contohnya, sekarang adalah jam 10 lewat 35. Ya, apabila kita mau menyelam selama 15 menit, maka kita tinggal menggerakkan bezel ini berlawanan dengan arah jarum jam. Kita putar. Patokannya adalah dari jarum menit. Dan juga patokannya dari segitiga yang berwarna segitiga ini. Ya, jadi kita putar. Contohnya di sini. Apabila kita menyelam selama 15 menit, Contohnya di sini. Angka menit ini menunjukkan di angka 35 menit. Jadi, kalau misalnya jarum menit ini sudah berjalan sampai di angka 55 menit, maka ini kita sudah menyelam selama 15 menit. Patokannya adalah dari segitiga yang berwarna putih ini. Fitur lainnya yang sangat disetimil dari jam ini adalah, jam ini karena special edition, ya, juga dilengkapi dengan strap yang warna biru. Seperti ini. Ya, ini bahannya dari fabrik. Ya, dari bahan kain. Ya, jadi untuk bisa digunakan juga pada saat kita aktivitas santai. Atau casual. Jadi, sangat cocok. Dan ini juga untuk menggantinya sangat mudah. Di sini terdapat kaitan yang bisa digeser. Jadi, sangat gampang untuk kita setel sendiri. Dan juga dilengkapi dengan obeng kecil. Obeng kecil ini kita bisa, bisa kita buka dari ininya. Ya, dari bagian ini kita buka. Kemudian kita pasang dengan yang seperti ini. Apabila tidak bisa buka sendiri, bisa kita bisa ke Autorize Retailer Mido yang paling dekat untuk minta bantuannya untuk memasangkan ini. Oke, fitur lainnya yang mau saya jelaskan adalah dari, karena ini memang jam yang diperuntukkan untuk diving, fitur yang paling penting di sini adalah dari daya ketahanan terhadap airnya. Ini adalah sebesar 200 meter. Jadi, terhadap kedalaman dengan tekanan 200 meter. Dan yang paling penting untuk jam diving adalah dari crown-nya. Untuk crown jam tangan ini adalah yang jenisnya screw down crown. Jadi, memang harus diputar seperti skrup, dikunci, supaya memastikan air tidak masuk. Dan untuk membukanya, untuk menyetel jam ini juga sama. Ini terdapat dua tarikan. Tarikan pertama untuk memutar tanggal dan hari, bolak-balik untuk hari bisa berlaunan dengan arah jarum jam, dengan tanggal dengan arah sebaliknya. Dan untuk fitur yang ini juga, tanggalannya dilengkapi dengan bahasa Jerman. Jadi, ada bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Setelah kita memutarnya, harus kita kunci kembali dengan kencang, supaya untuk memastikan air tidak masuk. Selain itu, untuk Mido Ocean Star Special Edition ini, karena memang dia sangat spesial, juga dilengkapi dengan box khusus. Jadi, kita lihat, seperti ini ada jam-nya, terus ada tali jam extra strap-nya, dengan box special edition 75 years anniversary of Ocean Star. Dan juga, untuk seri ini, terdapat dua varian. Varian berwarna biru, seperti ini. Dilengkapi dengan strap yang warna biru. Dan juga ada varian yang berwarna hitam, seperti ini. Jadi, ada yang berwarna hitam. Untuk yang tidak suka warna biru. Jadi, kalau memang suka warna biru, juga terdapat yang berwarna biru. Untuk garansi sendiri, untuk semua jam Mido, digaransi selama dua tahun, seperti ini. Garansi internasional bisa diterima di 70 negara di seluruh dunia. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang Mido Ocean Star Special Edition 75th Anniversary. Terima kasih.